Halo semua, welcome back to my channel Kali ini aku mau bikin balado terong teri Yang bikin nasimu pasti cepat habis Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu Dan tonton videonya sampai selesai ya Pertama, kita siapkan dulu bumbu-bumbunya Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, dan tomat Dan satu buah terong ukuran sedang Dan ditambah ikan teri kurang lebih 50 gram Bisa juga 1 on, tapi enak Kemudian terongnya dipotong-potong seperti ini Lalu digoreng setengah matang Ini aku goreng 2 kali agar bisa matang merata Dan memasaknya atau menggorengnya jangan terlalu matang ya Nanti bisa hancur ketika mau ditambahkan dalam bumbunya Dan jangan lupa dibolak-balik agar matang merata Oh iya, aku kalau pakai terong ungu ini Nggak pernah aku kupas ya Jadi sekalian sama kulitnya Tapi dicuci dulu ya Kalau sudah seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan Kemudian bumbu-bumbunya tadi diiris Lalu digoreng terlebih dahulu Agar nanti memudahkan dalam mengulepnya Ini aku gorengnya bertahap Karena kalau bareng-bareng nanti takutnya ada yang belum matang dan ada yang sudah kosong Jadi aku pakai bertahap aja Menggorengnya bisa di setengah matang aja Karena nanti bakalan dihaluskan atau diulep Setelah itu nanti tetap digomso lagi Biar ya benar-benar matang Ini hanya untuk memudahkan saat mengulep nanti Terakhir ini aku tambahkan tomatnya bareng sama cabainya Tapi cabainya sudah setengah matang ya Baru dicampurkan atau ditambahkan tomatnya Sambil diaduk-aduk ya Dan jangan pakai api yang terlalu besar Karena bisa meletup-meletup dan juga cepat kosong Nah ini sudah seperti ini Terakhir kita goreng dulu Ikan terinya yang sudah dicuci terlebih dahulu Agar dia tidak alot nanti ketika dicampurkan pada balado terongnya Sambil diaduk-aduk ya Biar dia matangnya merata Kalau sudah seperti ini Siap diangkat dan ditiriskan Lalu bumbunya sudah kita gongso tadi Dimasukkan ke dalam cobek Lalu tambahkan garam dan gula Bisa juga ditambahkan sama penyedap rasa Aku pakai sedikit aja ya penyedap rasanya Kemudian baru diulek sampai halus Kalau kalian mau di blender juga boleh lebih cepat waktunya Tapi kalau menurutku sih lebih enakan kalau diulek seperti ini Tapi kalau di blender itu menurutku hasilnya bisa lebih banyak gitu daripada diulek Tapi itu hanya menurutku aja ya Pokoknya yang penting dihaluskan untuk nanti selanjutnya Digoreng lagi sama bumbu Eh sama terong maksudnya Nah kalau sudah seperti ini Ini aku sudah cukup ya Seperti ini aja Kemudian panaskan minyak kembali dalam wajan Lalu tumis bumbunya Hingga harum Masukkan semua bumbunya ya Ditumis Pakai minyak yang sebenarnya sudah panas Kemudian digoseng-goseng-goseng Sampai bumbunya harum Kalau kalian suka pakai terasi Boleh juga ditambahkan terasi Tapi aku lebih suka kayak gini aja Semua opsional ya Karena selera itu orang itu berbeda-beda gitu Aku ingatkan kembali yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya Nah ini sudah mulai berubah warna Dan juga mulai harum Aromanya Dan ini siap untuk dimasukkan terong Yang sudah ditumis tadi Nah ini tinggal diaduk-aduk Perahan-perahan aja Sambil ditambahkan lagi Teri yang sudah digoreng tadi Diaduk-aduk lagi Hingga cuma sampai merata aja Sabun-bumbunya sama terong sama terinya Tidak terlalu lama Nanti takutnya terongnya akan hancur Seperti itu ya Cara bikinnya gampang banget kan Nah ini siap untuk diangkat Dan disajikan Lihat penampakannya Hmm Pengen cepat makan kan Ini rasanya tuh Gurih, manis, pedas Pokoknya nikmat deh Bisa jadi referensi menu makan sehari-hari Apalagi nih Lihat wah Terinya itu loh Tidak kuat rasanya Pengen cepat-cepat makan rasanya Oke sekian dulu video dari aku Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Dan semoga videonya bermanfaat See you next video Bye-bye